Halo teman-teman kembali lagi di channel Rizgames dan pada video kali ini kita akan membuat lagi 5 kreasi keren di Minecraft dan sebelum kita mulai tutorialnya jangan lupa untuk subscribe di channel ini bagi kalian yang belum subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap saya upload video baru ya teman-teman oke langsung aja kita akan buat dari kreasi yang pertama ya nah teman-teman jadi untuk kreasi yang pertama ini adalah sebuah stereo speaker dan teman-teman ini itu bisa dibuat hiasan tapi gak cuma itu karena ini juga bisa dibuat untuk memutar musik beneran karena disini saya memanfaatkan jukebox jadi kita bisa memutar musik disk disini kita akan coba ya kita akan coba ambil musik disk teman-teman nah ini dia kita coba ambil dan kita akan coba langsung aja masukkan ke dalam sini dan bisa kalian dengar sendiri teman-teman ya ini tuh bisa mengeluarkan suara ya Aduh keren banget teman-teman oke keren banget ya kita coba ambil lagi musik disnya Oke jangan lama-lama ya terus disini juga ada stone cutter untuk membuat semacam bentuk kayak piringan musik gitu ya pokoknya nice banget langsung aja kita bikin teman-teman tapi sebelum itu kita harus bikin tempatnya dulu nah untuk tempatnya kita bikin pakai akasya planks strip spruce lock dan juga burst planks nah langsung aja kita bikin di bagian sini oke tempatnya sudah jadi sekarang kita akan lihat bahan-bahan apa aja yang kalian perlukan yap yang pertama disini kalian membutuhkan loom kemudian stone cutter lalu jukebox kemudian ada spruce trapdoor black banner grey dye dan yang terakhir adalah light grey dye langsung aja kita bikin teman-teman pertama kita akan taruh loomnya di tengah sini kemudian kita kasih jukeboxnya di samping sini kita susun dua blok ke atas dan di sebelah sini juga oke setelah itu kita beri spruce trapdoor di bagian samping sini dan juga di bagian samping sebelah sini dan jangan lupa kalian bikin trapdoor nya berdiri ya seperti ini oke setelah itu kita juga kasih di bagian atas teman-teman dan kita kasih stone cutter di tengah sini nah setelah itu kita akan bikin banner ya teman-teman kita bikin bannernya di loop ini ya nah pertama kita akan coba taruh black bannernya di sebelah sini lalu kita kasih grey dye dan kalian pilih motif yang ini ya oke setelah itu kita ambil dan jadinya akan seperti ini teman-teman setelah itu kita akan taruh lagi di sebelah sini kita kasih light grey dye nya dan kalian pilih motif yang bulat ini teman-teman dan kita akan ambil hasilnya seperti ini oke ini bannernya sudah jadi sekarang kita tinggal tempel di sini ya bannernya nah teman-teman sekarang stereo speaker nya sudah jadi ini bisa kalian buat sebagai hiasan ataupun bisa dibuat untuk memutar musik ya kreasi yang kedua ini adalah sebuah papan catur ya lengkap dengan kursinya dan teman-teman kalian bisa main di sini kan wih di keren banget di sini kita memakai sebuah trick armor stand ya buat membuat pola kotak-kotak seperti ini oke jadi langsung aja kita bikin teman-teman tapi sebelum itu kita harus bikin tempatnya dulu ya Nah kita bikin tempatnya pakai brown concrete dan juga oak planks langsung aja kita bikin di bagian sini nah tempatnya sudah jadi sekarang kita lihat bahan-bahan apa aja yang kalian perlukan ya di sini yang pertama kita membutuhkan karpet terserah warna apa aja kemudian kita butuh armor stand lalu chainmail helmet kemudian dark oak planks kemudian ada piston kemudian ada redstone buat mengaktifkan pistonnya lalu oak pressure plate dan item frame nah sementara ini dulu ya Nah langkah pertama teman-teman kita akan membuat papan caturnya dulu ya yang di tengah caranya kita buat dulu lubang satu blok di sini di tengah kemudian kita kasih karpet di dalam lubangnya lalu kita kasih armor stand nah seperti ini dan usahakan ini armor standnya lurus ke depan ya ini kita coba cari yang paling lurus Oke mungkin ini ya terus kemudian kita kasih helmnya di sini di armor standnya terus kita kasih di sini blok apa aja terserah ya kita susun ke atas teman-teman seperti ini kemudian kita kasih piston di bagian paling atas dan kita kasih dark oak planksnya di bawah pistonnya lalu kita dorong menggunakan blok of redstone seperti ini kemudian kita hancurkan lagi terus kita kasih lagi piston kita dorong lagi kemudian kita hancurkan lagi dan kita juga hancurkan yang ini nah setelah itu kita kasih oak pressure plate nya dan ini papan caturnya sudah jadi ya kita kasih item frame di sini dan juga di sebelah sini oke setelah itu kita ambil lagi barang yang lainnya nah bahan selanjutnya yaitu ada dark oak slab kemudian spruce trapdoor akacia trapdoor kemudian ada melon seed kemudian pumpkin seed flower pot dead bus oak leaf dan yang terakhir ada painting ya nah langsung aja kita hiasin teman-teman pertama kita kasih di sini di item frame nya itu seednya seperti ini oke seperti ini kemudian kita bikin kursinya teman-teman kita kasih dark oak slab kemudian kita kasih akacia trapdoor di bagian sampingnya seperti ini dan kita kasih spruce trapdoor di bagian belakang terus kita bikin lagi di sebelah sini teman-teman sama seperti yang tadi kita kasih akacia trapdoor di sebelah sini kemudian kita kasih spruce trapdoor oke sudah jadi ya kursinya sekarang kita hiasin teman-teman temboknya ini biar gak terlalu kosong kita kasih flower pot dead bus kemudian daun di sebelah sini kemudian kita kasih lukisan ya Nah kalian cari aja lukisan yang menurut kalian cocok nah mungkin saya akan pakai yang ini ya Oke teman-teman sudah jadi inilah dia papan catur yang keren banget ya cuman sayangnya ini nggak bisa dibuat main ya karena ini cuma buat hiasan aja teman-teman dan untuk kreasi yang ketiga ini adalah sebuah patung wolf yang bisa buat menghias kandang wolf kalian kalau di survival ya langsung aja kita akan coba lihat bahan-bahan apa aja yang kita butuhkan ya di sini yang pertama kita membutuhkan stone brick lalu ada stone brick stairs kemudian white concrete light gray concrete black terracotta gray terracotta pink terracotta dan yang terakhir ada sea lantern ya oke kita akan buat di bagian sini teman-teman pertama kita akan taruh stone bricknya seperti ini Nah kita buat persegi gitu ukuran 5x5 setelah itu kita kasih stone brick stairs di pinggirannya seperti ini ya nah teman-teman sekarang kita akan coba kasih white concrete di bagian sebelah sini dan kita kasih jarak satu blok terus kita kasih lagi di bagian sini terus kebelakang juga kita kasih jarak satu blok Oke seperti ini ya kemudian kita tinggikan kita tambahin dua blok jadi tingginya itu tiga blok ya Oke seperti ini teman-teman kita gabungkan yang bagian ini Nah oke terus kita kasih light gray concrete di atasnya seperti ini nah sampai ke depan sini terus kita kasih white concrete di sebelah sini dan juga di sebelah sini ini kita beri jarak satu blok karena disini kita bakal kasih ini ya grey terracotta lalu kita kasih black terracotta di sebelah sini teman-teman buat matanya gitu ya terus kita tutupin lagi dengan light gray terracotta sampai ke belakang sini nah seperti ini terus kita tambahkan lagi light gray terracotta nya di atas Oke setelah itu kita bikin telinganya kayak gini teman-teman setelah itu kita kasih di bawah sini pink terakotanya satu blok aja dan di bagian belakang kita kasih light gray terracotta ya buat ekornya Nah teman-teman sudah jadi sekarang kita tinggal kasih penerangannya biar gak gelap ya di bagian bawah sini kita kasih si lantern di sini teman-teman Oke nice seperti ini dan sudah jadi ya teman-teman dan kreasi yang keempat adalah sebuah ayunan ya di sini kalau kalian lihat teman-teman ini ada sebuah tali gitu ya ada dua tali di sini jadi kelihatannya itu realistis banget ya Nah di sini kita memakai sebuah trick command block teman-teman untuk membuat tali seperti ini Oke sekarang kita langsung aja lihat bahan-bahan apa aja yang kalian butuhkan yang pertama kita membutuhkan spruce fence kemudian ada acacia slab lalu ada burst trapdoor kemudian kalian butuh satu hewan ya di sini saya memakai babi ya Oke setelah itu kita butuh lead kemudian kita butuh name tag dan kita butuh unveil dan yang terakhir kita tentunya membutuhkan command block ya karena ini adalah kreasi command block Nah pertama-tama kita akan kasih spruce fence setinggi 4 blok 1 2 3 4 seperti ini kemudian kita kasih jarak 4 blok kesana kita hitung ya 1234 nah jadi di sebelah sini ya kita tinggikan juga 123 setelah itu kita gabungkan teman-teman kita satukan nah seperti ini kemudian kita kasih disini akacia slab ya buat penutupnya Nah kalian tiruin aja ya seperti ini teman-teman karena ini gampang banget Nah kita kasih akacia slabnya seperti ini kemudian kita gabungkan ini di tengah kemudian kita buat kayak ke atas gitu ya ya di sebelah sini Nah kita buat seperti ini biar seolah-olah ini melangkung gitu ya Nah setelah itu kita butuh blok apa aja teman-teman kita kasih di bagian sini lalu kita akan taruh burst trapdoor nya di bagian sini terus juga di sebelah sini teman-teman kita lakukan hal yang sama kita kasih burst trapdoor terus kita kasih juga di bagian atas sini dan di sebelah sini terus kita hancurkan bloknya ini Oke setelah itu kita kasih hewannya di sebelah sini kemudian kita ikat hewannya ya di sini di fence nya di atas nah seperti ini teman-teman terus kemudian kita kasih juga ya di sebelah sini kita kasih hewannya di sebelah sini dan kita ikat di atas Oke setelah itu Oh ya ini ada yang kurang ya kita belum buat ininya teman-teman bagian belakangnya kalian bikin berdiri trapdoor nya terus kita hancurkan ini trapdoor disini Nah seperti ini ya sekarang kita tinggal bikin sistem komen bloknya Nah kalian taruh komen bloknya itu di bawah tanah ya biar gak kelihatan teman-teman kita akan taruh di dalam tanah seperti ini dan sebelum kita atur komen bloknya kita bikin dulu nametek ya kita bikin nametek ini Nah kalian ubah namanya seperti ini aja di huruf A seperti ini lalu kita ambil dan kita kasih ke hewannya teman-teman Nah seperti ini Nah sekarang kita langsung aja membuat komennya Nah kita tulis teman-teman efek spasi gif spasi at e lalu buka kurung yang seperti ini kemudian kita tulis name sama dengan huruf A kemudian kita tutup kurung yang seperti ini kemudian dan spasi lagi lalu Minecraft titik dua invisibility spasi 1000 spasi 100 dan spasi true Nah seperti ini teman-teman Nah ini untuk Minecraft Java ya kalau untuk Minecraft bedrock kalian tulis aja seperti ini kemudian kita ubah menjadi repeat lalu always active Nah ini sudah jadi teman-teman ya Nah sekarang kita tinggal tutupin disini komen bloknya biar gak kelihatan Nah ini sudah gak kelihatan ya sekarang hewannya ya jadi ini gampang banget teman-teman komen bloknya kreasi yang terakhir ini adalah sebuah tempat mainin ya teman-teman Nah kalau kalian di survival kalian bingung mau ya seperti apa tempat mainin kalian kalian bisa ya seperti ini ya tempat maininnya ini tuh caranya gampang banget teman-teman Nah langsung aja kita akan lihat bahan-bahan apa aja yang kita butuhkan ya di sini yang pertama kita kita membutuhkan dark walk lock kemudian blast furnace kemudian ada smoker lalu ada stone brick wall kemudian sisau stone brick kemudian stone brick stairs lalu grindstone dan lever ya Nah langkah pertama kita harus membuat lubang dulu ya lubang miningnya kita bikin mungkin tiga kali tiga dan sekarang kita hancurkan yang bagian tepi ini teman-teman terus di setiap pojokannya kita hancurkan juga seperti ini dua blok ya Oke setelah itu kita kasih dark walk locknya Nah oke setelah itu kita di sini kasih blast furnace di bagian tepi sini kita kasih dua blok ya ke atas teman-teman Nah setelah itu kita kasih smoker di bagian belakang sini satu blok aja kemudian kita taruh stone brick wall nya di atas smoker nya dua blok lalu di sini sisal stone brick satu blok kemudian stone brick stairs di bagian sini kemudian sisal stone brick lagi setelah itu kita kasih di sini grindstone di bagian sini juga menghadap ke bawah grindstone nya setelah itu kita kasih di bagian sini lever untuk membuat kesan seperti tombol on off nya gitu dan teman-teman yang berikutnya kita membutuhkan blok apa aja terserah kemudian kita butuh spruce trapdoor lalu rail kemudian minecart with chest dan yang terakhir yaitu iron bars ya pertama kalian taruh di sini blok apa aja di bagian sini terus kita kasih spruce trapdoor nya di bagian bawah sini lalu kita kasih lagi bloknya di bagian atas dari trapdoor nya kemudian kalian kasih rail di sini di bloknya lalu kita kasih minecart with chest nya di atas rail nya kemudian sekarang kita akan hancurkan blok yang di bawah ini biar minecart with chest nya turun ke bawah seperti itu ya lalu kita hancurkan aja ini dan terakhir kita akan kasih iron bars ya di sini sampai ke minecart with chest nya nah seperti ini teman-teman nah sudah jadi ya gampang banget teman-teman caranya oke teman-teman sampai di sini dulu untuk video kita kali ini kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan share dan buat kalian yang baru nyasar di channel ini silahkan subscribe oke see you in the next video bye